Al-Fatihah Yaitu ilmu-ilmu laduni dan rahasia-rahasia ketuhanan Maka tidak ada sesuatu yang lebih cepat datang kepadamu Seperti dalam kondisi hina dan sangat membutuhkan Baina yadayil halimil ghafar dihadapan Allah yang mahasantun dan mahaspengampun Yakunu zalika kalban wa kaliban Secara lahir, secara batin Kalban secara hati, kaliban secara badani, secara fisik Hati ini manceleng, ya badannya aja aku kelasan-kelas saja Jadi sehingga Posisi Cara duduk, cara segala macam Itu adalah persoalan kedua Yang penting adalah menghadapnya hati ini Jadi sekalipun Orang berdoa sambil berdiri, sambil duduk, sambil tiduran, sambil berjalan Itu bisa terjadi Yang penting adalah Hati kita yang bersimpuh dihadapan Allah Bisa saja secara fisik kita sambil nyatir mobil Ya kan Bisa saja kita meminta Allah sambil kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang Membirmacul barangkali dan sebagainya Tapi hati kita kan cukup bisa-bisa menghadap, bersimpuh dihadapan Allah Daripada kita duduknya bersimpuh Kepala nyungsab Tapi hati kita selalu membangkang Dan seyogiannya seharusnya bagi kamu ketika itu Siap-siap untuk menerima Pemberian Allah Sedekah itu Hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar fakir Benar-benar membutuhkan Kalau kamunya belum membutuhkan Enggak bakal dikasih Enggak dibeli Ya makanya kan Kami menafsir kurang kan berbeda Ya kalau penafsiran syariah itu ya 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 Lalu ya didefinisikan fakir itu Yalah yang Buat makan saja Enggak ada Seperti kalau miskin itu buat makan Enggak ada Tapi untuk pendidikan kesehatan enggak ada Iya Jadi artinya orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan Baru dikasih oleh Allah Kalau kamu masih merasa cukup Masih merasa punya kekuatan Masih merasa punya harta Masih merasa sugi Itu kata Allahnya begitu Pengertiannya gitu Inna masadaqatu lilfuqara'i walmasakir Fakun faqiran Wakun miskinan Watlub min maulaka Fayujibu laka Kullama turid Wa qala ta'ala Amman yujibu al-mu'terra Iza da'ahu Adatah Ataukah siapakah gerangan yang akan Mengabulkan Orang yang sangat terpaksa Ketika dia berdoa Artinya Allah Tentu pasti akan mengabulkan Ketika orang yang berdoa itu Sedang dalam keadaan terpaksa Ya Kita juga ya sering sekali Dikondisikan Didorong oleh Allah Sehingga dalam Benar-benar terpaksa sekali Sampai tekang Nol gede Peragat KB Artinya ya Dan kita selalu Direcokin Oleh orang-orang Segeling kita Hal seperti itu Memang itu sunat Allah juga sih Supaya kita jangan terlena Jadi Maksud baik Untung Jadi dibuat Celekungan-celekungan Dibuat Apa namanya Supaya kita Ngati-hati lah Gitu Dan Allah telah menolong kamu Ketika perang badar Ketika itu Anda sedang dalam keadaan Terhinakan Terus kepepet Pertolongan bersama kesabaran Kemudahan Kemudahan Abdillah Radulah Radulah anhu Layahtamilu Layahtamilu kalami Yang hamba itu Yang hamba itu betul-betul Menyampaikan Kebutuhannya Yang sangat Yang sangat Menesak sekali Menampilkan Kemiskinannya Kehinanya Faqah Itu kepapaan Papa itu Sudah tidak punya apa-apa Ilaqala Ilaqala Allah Ta'ala Lil Malaikat Ketika Allah Berkata kepada Para Malaikat Di situ Allah Berkata kepada Para Malaikat Laulah Annaulah Layahtamilu Kalami Kalaulah Sandinya Bukan Karena Begini Kalau Sandinya Dia Mampu Menyanggah Firmanku Pasti Akan Kujawab Labai Kalabai Laman kuat Nyangga Tek sahuti Kalau Dia itu Mampu Menyanggah Firmanku Pasti Akan Ku sahuti Dia Labai Kalabai Kayak Laman Guusallahu Ngomong Nun Tuli Kurung Remak Seirak Ngorok Nandun Nekusallahu Ngorok Karena Ya Saking Allah Benar-benar Menjanjikan Akan Mengabulkannya Ya Baik Apa itu Nekusallahu Nekusallahu